Kita ke informasi lain, di FONI 10 bulan pidana penjara terdakwa Irfan Widianto mengaku sudah menjadi risiko yang harus dijalaninya. Ia juga berharap bisa punya kesempatan untuk kembali melanjutkan karir sebagai anggota polisi. Di antara 6 anggota polisi yang menjadi terdakwa dalam perkara obstruction of justice atau dugaan perintangan penyidikan, hanya Irfan Widianto yang belum menjalani sidang etik di kepolisian. Saya berharap saya masih bisa duga-duga. Tapi untuk sidang etik bagi 6 anggota polisi, berharapnya akan ada bantuan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara terhadap Irfan Widianto terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, Huta Barat. Dalam fonisnya, Majelis Hakim menyampaikan sejumlah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan dalam memutus perkara ini. Sementara itu tim puasa hukum belum menentukan untuk mengajukan banding. Banding ini merupakan hak terdakwa. Tadi kami diskusi dengan terdakwa sangatlah terbatas. Akhirnya kami berpikir-pikir terlebih dahulu, akan berdiskusi terlebih dahulu terhadap putusan ini. Dalam putusan tadi ada hal yang sangat menarik buat kami penasihat hukum. Karena ada dissenting opinion, dimana salah satu anggota Majelis Hakim menyatakan bahwa Irfan Widianto ini tidak terpenuhi unsur pasal yaitu dengan maksud bahwa Irfan ini tidak memiliki maksud atau tujuan. Sehingga mengakibatkan rusaknya di VR seperti ini.